Puluhan tenaga pendidik mengikuti kampanye anti-narkoba dan HIPH ini yang terbagi tenaga pendidik tingkat SLTP dari dua wilayah kabupaten diantaranya Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Ketua Koordinator Kesehatan HIA ABN, Erma, mengatakan penyuluhan anti-narkoba dan HIPH terhadap tenaga pendidik diperlukan mengingat peran aktif tenaga pendidik erat dan dekat dengan para murid yakni sebagai pemerhati dan pendamping siswa terhadap pencegahan resiko akan bahaya narkoba dan HIPH AIDS. Nah untuk tujuan kegiatan ini sendiri tentunya kita ingin apa ya ini kan program pencegahan jadi kita ingin agar remaja-remaja kita di Kabupaten Tabalong khususnya dan Balangan Tabalong dan Balangan khususnya itu mampu mencegah dan membentengi dirinya dari apa namanya kempuran-kempuran narkoba dan perilaku berisiko HIPH gitu kan seperti itu. Jadi apa ya kita ingin agar anak-anak kita itu terbebas lah dari bahaya resiko penggunaan narkoba dan HIPH. Ia juga menambahkan melalui kampanye ini para tenaga pendidik mengimplementasikan ilmu yang diperoleh kepada para siswa-siswinya di sekolah terkait pengawasan dan pembinaan akan anti narkoba dan resiko perilaku HIPH tersebut. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.